Halo, perkenalkan nama saya Duitia, utama hari ini saya pengen menalin apa yang udah dibuat sama merawat dan bakalan dirilis di bulan Januari. Nah, pertama-tama yang bakal dibahas kali ini adalah sirup. Nah, kali ini saya pengen ngejelasin, eh saya pengen ngasih tau kalau merawat itu bikin sirup baru, bikin sirup sendiri. Jadi variannya udah cukup banyak dan nanti per bulan Januari kita bakal rilis sekaligus kita bakal bikin produk yang dimana menunya semua dari sirup yang kita bikin. Dan termasuk nanti ada konsep by request. Jadi kalian bisa pesen apapun yang kalian mau, misal kopi sama sirup nangka jadi channel atau yang lain-lain. Nah, kali ini saya pengen bikin sedikit-sedikit. Sepil? Enggak, saya mau nanya dulu. Oh, sok. Ini sirupnya ada apa aja? Sirupnya ada banyak dari mulai. Coba disepil dikit-dikit. Dari mulai sirup. Blue citrus? Blue citrus. Blue citrus? Yes. Kita bikin sendiri ini dibuat sama Aabogel. Blue citrus. Terus jadi di dalamnya tuh ada lemon, sun kiss, dan lain-lain. Terus ada juga kita bikin sirup karamel. Karamel. Sama ada juga sinamon. Sinamon. Nah, jadi nanti per bulan Januari kita udah full pake sirup sendiri. Itu tanpa berbahasa basi. Langsung aja kita sikat bikin ya. Yoi. Mau bikin apa nih ceritanya nih? Bos, cold brew natu. Cold brew. Nah, mana? Inilah contoh di mana nanti kalian bisa request. Misal ya, kopinya itu rasa, pengen rasa mix buah-buahan, tapi pengen ada anget dari sinamon, dan lain-lain. Nanti kalian bisa request. Contoh produknya sekarang saya bikin. Nah, jadi cold brew-nya sendiri, itu kita fermentasi selama 10 hari. Kurang lebih, kita pengen ngilangin bitter, bitter yang kadang bikin nggak enak. Terus kita pengen nge-maksimalin sih rasa kopi. Bos, kenapa harus 10 hari dan kenapa harus ngilangin bitter? 10 hari bisa mabok. Kalau 10 hari udah dicoba, jadi aman ya? Mabok nggak. Aman, aman. Aman lah. Jadi cold brew-nya tuh maksimal gitu. Keluar kayak ada rasa buah-buahan, ada rasa tehnya, dan lain-lain lah. Nah, jadi rasa yang ada di kopi itu keluar semua. Mantap. Nah, sekarang kita coba ya, kita bikin kopi, terus ada sirup ini apa namanya, blue citrus. Terus juga kita pengen masukin vanilla. Yuk. Lumayan banyak ya, sirup yang dipakai. Dan satu lagi, sinamon. Nah, sekarang mulai kita masukin satu-satu. Langsung kita masuk ini cold brew yang udah di fermentasi selama 10 hari. Ya, mas. Tapi insya Allah ini dijamin aman ya, nggak akan bikin kalian mabok dan nggak akan bikin kalian merugi. Yang jelas bakal bikin kalian kecanduan. Sinamon. Yoi. Oke, kita cukup tuang sekitar 5 mili. Karena pengen ada knot tipis-tipisnya. Mantap. Nah, terus kita tambah dari blue citrus. Biar lebih kompleks rasa buahnya. Karena kita bikin juga dari full arabica. Si cold brew-nya. Biar lebih kompleks aja rasa buahnya. Jadi, nah, sekedar info. Blue citrus ini Ini kita bikin pake bahan sun kiss dan lemon yang di ekstrak. Kuba rudak. Kuba rudak. Kuba rudak. Well. Terus, vanilla. Terus, vanilla. Ini biar ada apa ya. Rasa manis. Manis. Dan, kayak aku. Sedikit gurih. Karena kita campurin uya. Ngarujak. Terus, bos. Bodor. Nah, ini tinggal kita campurin simple syrup. Biar agak ada manis-manisnya dikit. Jadi. Eh, tamah. Mana? Simple syrup. Mana? Oke, mana simple syrup. Nah. Mau caramel. Mau. Oh, iya. Kita ada varian cloth juga. Cloth. Jadi, kalau kalian ingat sama gadis kretek. Ah, hai. Gadis kretek yang ada di film. Gadis kretek. Nah, simple syrup. Kita cukup tuang 10 mili. Yuk. Langsung tuang apa lagi? Es batu. Es batu cukup. Secukupnya aja. Ya. Jangan terlalu banyak. Jangan terlalu sedikit. Tadi belum disiapin. Harusnya tadi disiapin dulu. Karena. Biasa kita. Mengonten tuh selalu dadakan. Yuk. Disyik. Tapi gak bisa terlalu. Sonic. Asal nyampur aja. Takutnya over nanti. Takutnya malah. Rasanya hancur ya. Yom. Kalau terlalu ini. Nah. Langsung. Tadi jadi. Si Blue Citrus itu ke. Ke visual. Ke visual juga. Dia bakal bikin lebih bright. Wow. Si rasanya. Eh, si waranya. Wow. Ini cuma ada di merawat aja. Tidak akan ada di tempat lain. Tidak akan ada di tempat lain. Tidak akan disiapin ya. Ini domennya rasa buah. Rasa buah. Ya. Cuma ada notes tipis dari si. Ini tadi apa. Cinnamon. Cinnamon. Nah ini salah satu menu yang bisa kalian request nanti di Januari ke Barudak Barista. Jadi. Tidak usah bingung. Tidak usah sungkan. Tidak usah bingung. Nanti kalau misalkan kalian ada bosen. Ngomong aja pengen kopi. Rasa anu gitu. Kalau kopi rasa kenangan. Itu brand sebelah. Iya. Jadi nanti kalian kesini. Mau request apa yang ada di sini. Pakai sirop. Semuanya Barista di sini tuh udah cukup lumayan. Karena mereka yang buatnya. Iya. Karena salah satunya. Tadi dibuat sama Bogel. Terus ada yang dibuat sama Boyot. Terus ada juga sama Iki. Bogel mana Bogel. Gail. Kesini. Bogel. Nah ini. Nah ini pembuat. Salah satu pembuat sirop di sini. Sirop di sini. Termasuk salah satu Barista juga di sini yang udah lumayan lama ya. Lumayan lama. Dia udah bikin sirop. Terus nanti kalian per Januari. Bilang aja mau request kopi rasa kenangan mantan. Asal jangan request mau pinjem uang. Gak ada. Yaudah. Nanti next kita coba bikin es kopi ala-ala. Misal pake. Kroof atau yang lain-lain. Apakah ada rasa yang baru, yang fresh. Terus kita bakal bikin juga kayak non-koffi, matcha, sun-kiss, dan lain-lain. Wow. Nah karena produk kita organik. Jadi lebih nge-blend. Oke. Mana-mana gitu. Mantap. Jadi gak akan ada. Gak terlalu dominan si sirop. Karena organik. Beda sama dulu ketika pakai sirop yang kita beli. Itu lebih. Ya pabrikan ya. Ya sintetis dan lebih dominan. Next. Kita bikin produk yang lain. Jangan lupa. Kalian kalau penasaran. Datang ke Merawat. Temuin Abogel. Aboyot dan Aeki. Oke. Merawat itu ada di mana? Siurang. Oke. Jalan. Jalan. Jalan Bambakan Sari nomor 164. Sama di. Cihelang. Cihelang. Nomor 21. Jadi. Ada dua. Nah. Nanti kalian bisa milih lah. Mau datang ke yang mana. Sama aja. Itu palingnya. Ya. Yaudah. Dadah. Dadah. Sampai jumpa di sini. Terima kasih banyak. Dadah. Guna anjing. Guna anjing.